assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman kembali lagi di channel youtube ku suri rahma kali ini kak rahma akan memperlihatkan ke kalian tebu pelangi nah kemarin ceritanya kak rahma baru pulang dari medan itu main ke tempat ponaan suami dan dia memberikan tebu pelangi so kalian penasaran kita buka ya nah ini bibitnya seperti tebu biasa tapi yang membuat dia gak biasa adalah corak dari batang tebu pelangi ini nah ini gak begitu kelihatan jadi nanti kak rahma tempelin gimana gambar tebu pelangi ya ini ini nanti dia bercorak ini yang udah kelihatan coraknya sedikit dia ruasnya ruas tebu pelangi itu gemuk-gemuk kayak menyerupai bambu gochi dan memiliki rasa yang manis kak rahma belum pernah coba tapi pernah anu yang bilang gitu ini memiliki mata tunas yang sangat banyak ya ini ada ada satu ada dua tiga empat mata tunas dan ini mau karama tanam mau karama tanam juga terus dipot tebu pelangi ini masih tergolong langka ya jadi harga jualnya itu masih harga masih lumayan tinggi jadi kalau misalnya kalian minat nanti karama buat ya disini kemana kalian mau pesan karena ini emang luar biasa cantik bisa untuk dijadikan tanaman hias bisa juga untuk dimakan jadi kalau misalnya kalian minat nanti bisa di hubungi aja ya ini karama mau tanam dulu oke ini sudah ada media tanam percampuran dari pupuk kandang pasir dan tanah satu banding satu dia kalau tanam tebu tanahnya harus gembur ya agar perkembangan akarnya itu bagus jadi langsung aja kita tanam tebunya segini tanam di tengah jadi nanti waktu tumbuh tunasnya banyak dan jangan lupa ditekan agar tebunya tidak goyang oke sudah siap oh iya oh iya karama mau kasih lihat ke kalian ini adalah bibir ontorium yang kemarin itu karama semai dari biji udah pada tumbuh kan ini udah ini cuman kita gak usah pindahin dulu ke single pot cuman karama pengen kasih lihat aja ke kalian bagi yang belum nonton kalian bisa nonton di video karama sebelumnya ini pertumbuhannya cepat banget dan caranya juga gampang banget oke baiklah teman-teman itulah tebuk pelangi karama udah siap ditanam dan jangan lupa disiram ya tapi karama gak siram dulu karena media tanamnya sudah sangat basah sekarang kita tempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung karena si tebuk ini dia suka terkena cahaya matahari oke jangan lupa di subscribe di like komen dan share ke seluruh media sosial kalian ya dan kalau kalian mau tanya-tanya boleh komen aja di bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati